assalamualaikum halo sayang kali ini aku mau tutorial lagi untuk memasukkan produk di tiktok shop jadi untuk kalian yang penasaran stay tune terus ya ini dia tutorial aku nah kita masuk di halaman Chrome dan kita tinggal aja kita klik untuk tiktok shop seller center Oke kita klik yang paling atas itu tiktok shop seller center lanjut setelah itu kita menambahkan produk nah ini untuk toko tiktok shop aku udah berhasil sudah terdaftar udah di verifikasi gitu kan ya nah ini tinggal kita tambahkan untuk produk pertama aku belum aku belum aku share atau belum aku posting jadi ini tinggal kita tambahkan produk pertama kita atau nanti selanjutnya juga menambahkan produk seperti ini caranya jadi itu di yang paling atas itu yang tanda kedua dari atas itu kita pilih dan ini tambahkan produk nah ini tampilannya nama produk kategori lanjut kita masukkan aja nama produk kita misalkan ya gold jelly kedas beauty itu kan kita tinggal klik aja nih sayang mau nama produk kita tuh apa gitu gitu oke nih sayang kita klik paling atas itu titik tiga lalu kita pilih situs desktop agar melihat tampilan layar kita tuh lebih penuh gitu kan ya seperti tampilan di desktop dan ini udah terlihat seperti tampilan di jadi mempermudah kita gitu kan kita tulis lagi nama produk yang akan kita posting oke selanjutnya itu kita pilih kategori dan ini kategorinya adalah perawatan dan kencantikan dan kita pilih skincare lalu kita geser lagi kita pilih untuk krim perawatan kulit karena gak ada pilihan krim wajah gitu ya kita pilih aja moisturizer dan mist nah ini udah terpilih lalu kita geser lagi kita lebih kecilkan lagi layarnya kita lanjut untuk informasi dasar dan lain-lain itu deskripsi produk juga bisa nah kalau untuk menambahkan merek ini kebetulan aku cari untuk merek ke desi beauty gitu kan ya nih seperti ini lalu kita isi deskripsi produk nah kita tambahkan gambar dulu sebelumnya kita cari di galeri kita untuk menambahkan gambar dan kita klik album ini jadi ini foto produk yang akan kita posting di tiktok shop kita pilih dan kita klik lagi tambah gambar dan kita buka lagi untuk album di hp kita setelah kita upload foto produk yang akan kita share di tiktok shop kita kita isi dulu ya teman-teman untuk bidang deskripsi produk gitu kan ini aku copy paste dari deskripsi produk aku di shopee nih aku hapus dulu toko shopee aku tuh yaitu all shop seldom ya nah ini udah terisi dan kita pilih klik video unggah video untuk rincian produk kita kita pilih dari galeri kita sendiri nah gitu kita tinggal pilih dari galeri kita sendiri ini langsung aku pilih video yang mau aku upload di tiktok shop nah ini tapi karena memang pengunggahannya tuh gagal aku itu ada keterangannya ya pengunggahannya tuh karena apa gagal disitu jadi aku gak akan upload untuk videonya jadi untuk teman-teman bisa upload kalau kalian bisa selesai gitu ya penguploadannya bisa banget di upload untuk video gitu selanjutnya kita masukkan untuk berat paket kita berapa dan ini pilihannya untuk berat paket kita pilih satu kilo gitu ya karena memang ini satuannya untuk kilo gitu kita scroll eh kita geser ke samping tuh kita kecilin lagi tuh samping itu satuannya kilogram jadi kita klik aja satu kilo gitu ya untuk berat paketnya ya sebenarnya belum sampai satu kilo tapi kita pilih aja satu kilo gitu berat paketnya nah untuk dimensi paketnya ini aku gak tau berapa senti-berapa sentinya karena ini kan memang produk skincare gitu kan ya langkah selanjutnya kita masukkan masa garansi nih teman-teman jadi untuk masa garansinya kalau kayak produk kosmetik yang aku jual ini skincare yang aku jual ini Kedas Beauty itu dua tahun gitu ya misalkan nah kebijakan garansinya itu gak perlu diisi gak apa-apa opsional disitu dan kita aktifkan bayar di tempat iya kita klik aja kursor disitu kan untuk bayar di tempat aktif dan lain-lain itu untuk variasi warna kita gak usah cantumkan karena memang kan tidak ada variasi warna ya itu khusus untuk yang berjualan produk-produk fashion gitu kan nah ini kita pilih paling bawah itu klik simpan kita tunggu nih lagi berjalan klik simpan oke teman-teman jadi selanjutnya karena ini produk yang udah kita upload tadi itu belum bisa terlihat yang harus kita lakukan adalah unggah dokumen itu yang paling atas kita klik aja unggah dokumen untuk verifikasi dokumen tiktok shop kita gitu ya dan ini informasi penjual karena kita memang bisnis online berarti kita kan bisnis perorangan ya nah kita klik aja dan nama toko nih nama toko klik nama toko kalian kalau aku sih necktime.id nah terus selanjut ktp itu aku verifikasinya pakai ktp dan bisa juga pakai paspor ya kalau kalian punya dan ini langsung muncul dong tidak boleh ada karakter titik gitu ataupun karakter dot gitu kan necktime.id atau apa kita pilih aja hapus untuk tanda titiknya kita pilih necktime.id aja gitu dan ini kita verifikasi ktp kita setelah kita masukkan foto ktp kitnik dan nama di ktp kita kita pilih saja itu untuk klik disimpan dan ini kita tunggu verifikasinya lewat email kita ya teman-teman jadi kalau misalkan dokumen kita tuh sudah terverifikasi kita akan dapatkan email yang sesuai dengan yang kita daftarkan di tiktok shop kita ini gitu kan ya di tiktok seller center kita nah jadi ditunggu aja teman-teman untuk verifikasinya alhamdulillah banget teman-teman aku baru ngecek email aku bahwasannya 9 menit yang lalu barusan aku buat gitu kan tutorialnya tadi untuk menunggu verifikasi dari tiktok gitu untuk mensetujui kita berjualan di tiktok udah terverifikasi jadi sudah dikirimkan email dari tiktok ke email aku gitu kan ya dan ini aku lagi ngecek nih teman-teman kalau produk kita itu sudah bisa dilihat oleh customer nah ini contohnya ya kita klik aja dari atas itu logo atas itu yang kedua itu kan produk nah itu sudah ada tulisan diterbitkan bawasannya ya berarti kita sudah terverifikasi gitu produk yang kita jual sudah ditampilkan di tiktok shop kita jadi untuk customer bisa melihat produk yang kita jual gitu teman-teman ya yang atas itu tautkan rekening bank jadi kita klik aja dan untuk itu kita tunggu nah ini untuk verifikasi rekening bank kita nomor rekening dan lain-lain ini aku pakai BCA ya teman-teman tuh untuk yang nama rekening dan lain-lain itu kalian sesuaikan aja bank yang kalian pakai jadi kita isi nih nama rekening dan nomor rekening kita bank apa yang kita pakai dan alamat kita ya teman-teman ya diisi aja dan ini kita harus verifikasi apakah benar data yang kita masukkan tersebut itu benar oke kita klik oke dan kita klik di bawah itu simpan setelah itu sudah berhasil ya teman-teman nih kita lanjut ke halaman berikutnya oke langkah selanjutnya kita masukkan untuk update stok yang kita punya kita klik aja tuh teman-teman yang stok bagian stok dan kita pilih untuk stok kita itu ada berapa gitu aku sih 20 stoknya misalkan gitu ya dan kita klik aja selesai di bawah itu nah ini teman-teman sudah update kalau stok kita itu ada gitu kan tersedia gitu nah ini kita cek lagi stok yang habis tidak ada dan ini untuk kita klik lagi semuanya ini stok sudah ada dan bisa diterbitkan atau dilihat oleh customer marah Terima kasih telah menonton